Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat MOTV Hari ini kita akan Mengadakan salah satu perjalanan Untuk berburu madu Insya Allah madu motivora Di wilayah Jawa Barat Insya Allah kita akan berjumpa nanti Di lokasi dimana Tempat yang akan kita Panen bersama dan insya Allah Akan kita nikmati bersama Yang dalam suatu kemasan yaitu madu motivora Mari ikuti kami Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! kita rehat dulu, kita hari ini mau makan dulu ke salah satu pengusaha restoran dan insya Allah kita akan ngurang bersama beliau, ayo ikut kami ke dalam selamat menikmati sahabat MHO TV, kita habis makan, kita lanjutkan perjalanan kita ke lokasi dimana kita akan lihat panen bersama dan insya Allah kita akan nikmati bersama, ayo ikut kami selamat menikmati 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 kita sudah sampai selamat menikmati 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 itu gimana perasaan agak gini-gini sedikit ya gemetar-gemetar akan umur berapa pertama kali manjat kayak gini waktu sekolah kelas tiga SD terus di SD ya dibawa sama bapak tuh diajarin sama bapak kan itu perasaan gimana pertama kali ini gini-gini juga gementar nggak berani pernah pernah jatuh pernah pernah karena disengah terus jatuh ya ya terusnya yang paling susah Kang kan akan bukan satu pohon dua pohon 10 pohon manjat ya yang paling susah jenis pohon apa Kang palahlar kenapa susah soalnya palahlar tuh kulitnya licin kan gitu ya licin susah nah kalau udah susah gitu itu piat atau solusinya gimana nanganin kesulitan itu Kak nanganinnya pakai itu pakai tali kan di bahan-bahannya kan dipakai tali kita ke pinggang dong ya kalau kalau naik sedikit-sedikit talinya angkat sedikit kan oh pasang paku angkat lagi pasang paku ngantar Iya terus aja kayak gitu ya tadi diatas eh ngambil berapa sarang kan tadi itu tahun enam enam tujuh 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 ya ya musim itu Hai sekarang Maga sedikit ya sedikit namang musim hujan musim hujan karena musim hujan sedentar kalau musim kembang belum belum mangkrak semua Iya kalau udah mangkrak gitu Pol tuh Sampai 20 kilo itu, satu sarang itu. Sebulan berapa kali panen, kan? Setiap hari. Setiap hari manjat? Setiap hari manjat. Itu besok lagi gitu? Iya, besok. Besok nyari lagi kan, manjat lagi. Gitu setiap hari. Setiap hari? Iya. Gak bosan, kan? Enggak, cuman ini aja pekerjaan. Saya mau nanya nih, akan minum madu enggak? Kalau dulu iya, sampai kurcok-kurcok perut. Sekarang enggak? Iya. Sekarang udah bosan. Oh, udah bosan enggak. Loh, sahabat MAO TV, begitu besar perjuangan dari tim pemburu madu, tentunya lebih besar lagi ketika Anda menjadikan madu ini menjadikan lebih bermanfaat untuk obat. Jangan siasakan madu ini. Jangan disimpan madu itu dalam kulkas. Kenapa? Nanti dia dikosong silih Anda. Hanya sebagai pajangan saja. Hanya sebagai saksi mata bahwa Anda pernah punya madu, tapi tidak menggunakan madunya. Madu berkasiat ketika Anda minum. Bukan Anda menjadikan kebanggaan atau hanya simpanan saja. Semoga kita akan bertemu kembali di pandangan selanjutnya. Insya Allah. Tetap terus tonton MHO TV. Share. Subscribe. Dan pastikan Anda menjadi bagian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton MHO TV. Terima kasih telah menonton MHO TV. Terima kasih telah menonton MHO TV.